Hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan disini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen bahkan keluarga orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ya saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di folder Metro Jaya Cyber ini. Karena memang penggunaan sosial media sekarang memang udah semakin melebar ya. Jadi kita takutnya disalahgunakan bukan digunakan yang untuk hal yang positif. Itu aja sih. Selama 5 hari terakhir sih. Mohon doanya ya semuanya semoga orangnya cepat. Sekiranya tanggal 7 Juni ya ini juga kasus yang terkait pengancaman. Adanya pengancaman yang dialami oleh saudari R.I. Alias R.I. Ya beliau membuat laporan di tanggal 7 Juni. Karena saudari R.I. menerima ancaman melalui media elektronik. Bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah Rp300 juta. Dan disebutkan nomor keningnya disitu di ancamannya ke nomor kening atas nama Jeki. Kami juga mengimbau, kami tidak bosan-bosan mengimbau ya. Hati-hati kita menggunakan handphone ini juga data-data penting apalagi data-data pribadi. Tolong juga sudah mungkin ada aplikasinya yang pakai password atau ada sarna lain. Hati-hati, hati-hati ya. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.